Kisah Kancil dan Kera Pada suatu hari Kera sedang asik bercerita kepada teman-temannya Ia bercerita bahwa ia telah menemukan kebun pisang yang luas serta banyak buahnya Ternyata dari kejauhan Kancil menguping pembicaraan Kera itu Wow informasi menarik nih Keesokan harinya Kancil menyusup ke dalam kebun pisang tersebut Saat Kancil sedang mengamati sekitar ia kaget karena dilempari kulit pisang Seketika ia terkejut dan hendak menarikan diri Kancil mengira kalau itu adalah perbuatan petani Namun saat Kancil mendongak ke atas ternyata ia melihat si Kera yang melempar kulit pisang itu Hmm sialan ternyata kau ya Kera jelek yang melemparku dari tadi Teriak Kancil yang kesal Eh, eh, biarin aja jelek Tapi aku kan bisa memajak pohon pisang Lalu memakan buah pisangnya sepos hatiku Ucap Kera mengejek Mendengar ejekan Kera tersebut Tiba-tiba Kancil mempunyai ide yang cemerlang Hei Kera jelek, lemparanmu tadi itu sebenarnya tidak mengenai tubuhku loh Sebab kau melemparnya hanya menggunakan kulitnya Coba lempari aku dengan pisangnya Pasti kena Tapi kira-kira Kera jelek kayak kamu Bisa gak ya melemparku dengan tepat Ucap Kancil yang memancing emosi Kera Sesuai dugaan Ternyata Kera benar-benar tersinggung akan semua ucapan Kancil tersebut Lalu Kera melempar banyak pisang ke arah Kancil Sampai hanya tinggal dua buah pisang yang ada di tangannya Gimana Kera jelek Mau coba lagi gak Coba lempar sini terus Kancil kepada Kera Mendengar itu Kera nekat mencoba melempar sekali lagi Namun tetap aja melesel Dan setelah dibikir-pikir Kera akhirnya sadar Kalau itu semua Hanyalah akal-akalan Kancil Dengan sigap Kancil pun segera mengumpulkan Pisang-pisang yang telah berceceran Kemudian memakannya dengan senang